Welcome back guys, kembali lagi di channel Adolindis Oke teman-teman, sesuai judul dan thumbnail video Disini kita akan bahas cara bagaimana untuk push rank di Free Fire ya teman-teman Nah sebelum itu jangan lupa subscribe channel Adolindis Like video ini dan aktifkan lonceng notifikasi video Agar kalian tidak ketinggalan video menarik di channel Adolindis Nah teman-teman, disini saya akan berikan tips bagi kalian yang kesulitan untuk push rank Mencapai Master maupun Grand Master ya teman-teman Nah ditambah lagi disini banyak perubahan meta game Free Fire Terutama dari karakter Corono ya yang membuat skillnya itu cukup susah dilawan oleh Flyer Free Fire Jadi disini saya akan berikan tipsnya bagi kalian agar cepat menaikkan poin rank kalian teman-teman Nah kita akan masuk ke cara pertama ya Cara pertama ini sebenarnya sudah wajar dilakukan oleh Flyer Free Fire ya Yang lagi push rank teman-teman Nah dapat teman-teman lihat sendiri disini saya turun di tempat yang benar-benar lootingannya sedikit Nah keuntungan dari tempat lootingannya sedikit ini musuh yang didapatkan cukup sedikit Namun lootingannya juga sedikit teman-teman Nah keuntungan dari lootingannya sedikit ini membuat Flyer lain itu kesusahan untuk mencari lootingan teman-teman Dan sudah dipastikan para Flyer atau musuh akan mendapatkan senjata yang tidak bagus mungkin Atau juga tidak memiliki Vest Nah disini kalau kalian lihat damage yang dihasilkan itu 28 ya berarti musuh yang kita tembak itu tidak menggunakan Vest Jadi teman-teman tidak perlu takut tapi kalian disini harus mengatur strategi kalian atau mencari coveran Agar musuh itu bisa kalian bunuh ya teman-teman Nah dapat teman-teman lihat sendiri ternyata disini cukup banyak juga musuh Namun disini lootingan yang dihasilkan mereka itu juga sedikit teman-teman Nah kalian hanya perlu untuk mengatur strategi untuk ngekill musuh itu ya teman-teman Jadi setelah kalian ngekill musuh atau membunuh musuh ya teman-teman Terus pantau sekitar kalian atau dengar step dari musuh teman-teman Jangan sampai kalian lengah karena setiap ada pertempuran itu pasti ada orang yang bakal datang Jadi kalian harus cek selalu area sekitaran kalian dari tempat kalian bertempur tadi teman-teman Nah setelah kalian bertempur kalian usahakan langsung pergi ke posisi ujung map teman-teman Untuk di awal game ya Jadi kalian usahakan pergi ke ujung map agar kalian mendapatkan tambahan lootingan ya Jadi disini saya akan mengupgrade Vest kemudian mencari peluru dan beberapa item lainnya Jadi hal bagus yang dilakukan saat post rank kalian seharusnya tidak berada di posisi ujung map terlebih dahulu teman-teman Karena jika kalian sampai di ujung map dan ada orang itu akan membuat kalian kewalahan ya untuk membunuh musuh Karena kalian tidak mendapatkan beberapa item seperti senjata dan kemudian blue wall ya teman-teman Nah beda halnya di map bermuda ya teman-teman Kalau di map bermuda ini kalian bisa mendapatkan sebuah kotak putih Nah hampir sama dengan peta harta namun di dalam kotak putih ini memiliki item yang lebih bagus dibandingkan peta harta teman-teman Nah jika teman-teman beruntung ya teman-teman bisa mendapatkan Vest kemudian helm level 3 senjata dan kemudian blue wall teman-teman Itu merupakan awal yang cukup baik jika teman-teman mendapatkan kotak putih ini Nah lanjut disini saya akan berikan tips bagi kalian untuk berada di posisi tengah zona ya atau perjalanan menuju zona akhir teman-teman Caranya yaitu dengan cara kalian ambil 3 tempat untuk posisi kalian menuju ke zona akhir teman-teman Nah pertama-tama disini saya mengambil 4G dulu untuk tempat saya mencari lootingan tambahan ya Selanjutnya nanti saya akan pergi ke campsite Selanjutnya terakhir saya akan pergi ke Brasilia teman-teman Dan jangan lupa kalian menaruh jebakan saat kalian meninggalkan tempat tersebut teman-teman Mana tahu ada musuh yang terjebak dengan jebakan kalian ya dan mendapatkan kill tambahan dan poin tambahan teman-teman Usahakan saat kalian mencari lootingan kalian tidak perlu menunggu lama disana teman-teman Kalian sekedar berjalan dan meluting sedikit teman-teman Jangan sampai berlama-lama pada satu tempat Itu akan menyebabkan musuh datang teman-teman Nah selanjutnya disini kalian usahakan cek di bagaimana yang biasanya ada toolbox Jika tidak ada toolbox berarti musuh sudah berada disini Jadi kalian tinggal waspada aja ya Nah di posisi ini saya mengalami drop fps ya teman-teman Dan terjadi lag atau patah-patah ya Nah disini saya usahakan untuk menahan diri dulu Agar tidak tertembak musuh ya Karena disini saya akan memperbaiki sinyal dulu teman-teman Jadi cari posisi tempat aman untuk kalian menahan sinyal dulu teman-teman Nah selanjutnya yaitu jika kalian menemukan drone Usahakan kalian dekati drone tersebut jika menemui tempat baru teman-teman Nah seperti ini tidak ada musuh ya berarti aman teman-teman Jadi kalian tidak perlu khawatir Nah hal yang selanjutnya yaitu berada di posisi lantai dua ya Jika kalian ingin menaiki lantai yang bertingkat teman-teman Usahakan jangan langsung naik kalian cek dulu keadaannya Atau kalian dengar step musuh Setelah merasa aman kalian jangan lupa tinggalkan jebakan teman-teman Nah seperti ini saya tinggalkan jebakan Dan disini saya mendengar step musuh ya Dan kalau kita lihat disini ada musuh yang berlari di bagian pintu kiri ya Jadi disini kalian lakukan step jongkok teman-teman Agar tidak terdengar step kalian oleh musuh ya Jika teman-teman lagu dengan posisi musuh ya yang berada di bawah Usahakan berdiam diri dulu teman-teman Nah seperti ini akhirnya musuh keluar ya Jadi mudah ditembak teman-teman Jadi setelah itu barulah kalian keluar ya Nah selanjutnya memasuki zona-zona akhir ya teman-teman Biasanya banyak relivifier yang ketakutan untuk menghadapi zona akhir ini Ditambah lagi kalau tempatnya itu open field ya teman-teman Nah tips dari saya untuk menghadapi zona akhir ya teman-teman Yaitu dengan cara menyetok blue wall ya Nah jika kalian tidak mempunyai blue wall Usahakan cari obstacle-obstacle untuk menahan diri kalian Dari tembakan musuh teman-teman Seperti bidang miring kemudian pohon dan selanjutnya batu ya teman-teman Karena disini saya sudah mengetahui posisi musuh ya teman-teman Disini saya berusaha berdiam diri dulu untuk melihat pergerakan musuh Nah setelah musuh bergerak langsung saja ditembak teman-teman Nah disini banyak kesalahan para pelayar free fire saat musuh menggunakan blue wall ya teman-teman Nah jika blue wall musuh terlalu banyak tidak usah dipaksakan teman-teman Kalian biarkan saja dan langsung pergi menuju zona akhir teman-teman Jika kalian terlalu lama menembak musuh yang lain akan membidik kalian Jadi usahakan jika blue wall musuh terlalu banyak biarkan saja Kalian ambil posisi untuk menuju zona akhir dulu Atau save zone dulu ya teman-teman Nah disini saya akhirnya mendapatkan senjata WM yang berfungsi menembak jarak jauh ya Karena disini tempatnya open field makanya saya menggunakan senjata yang lebih akurat lagi Nah di posisi seperti ini banyak pelayar free fire yang kebingungan dan membuat salah langkah ya teman-teman Usahakan kalian tenang dulu untuk menghadapi musuh yang menembak kalian dari belakang Selanjutnya kalian cari keberadaan musuh yang menembak kalian teman-teman Nah setelah kalian ketahui usahakan kalian mencari jalan untuk berada di posisi zona akhir teman-teman Karena posisi ini sangat sakit zonanya ya teman-teman Jadi disini kalian cari pohon-pohon atau batu-batu untuk kalian bisa berlari ya Dan kalian juga bisa menggunakan blue wall sebenarnya Tapi usahakan hemat blue wall agar nanti di posisi terakhir kalian bisa menggunakan blue wall ya Nah disini saya usahakan menggunakan blue wall karena cukup jauh jarak pohon ya teman-teman atau obstacle-nya Nah jika musuh sudah terkena hit satu kali usahakan langsung lari ke bagian obstacle selanjutnya Nah ini peluang besar ya teman-teman Nah jika kalian sudah sampai di zona akhir usahakan cari keberadaan musuh lainnya teman-teman Jangan sampai kalian kena bokong ya Nah disini saya usahakan cari musuh yang lain karena musuh yang satunya lagi sudah saya ketahui posisinya Jadi saya hanya perlu mencari satu musuh lagi teman-teman Setelah saya ketahui posisi musuh satu lagi ya teman-teman Saya berusaha untuk mengatur strategi Pertama saya akan bunuh yang berjarak dekat dengan saya teman-teman Dan jika musuh tinggal satu lagi usahakan kalian atur strategi bermain kalian agar bisa mendapatkan buyah Jadi begitulah cara saya untuk pos rank ya teman-teman Jika kalian ingin mengikuti cara saya silahkan Jadi intinya kalian jangan takut menghadapi musuh Nah jika kalian menemui musuh usahakan langsung atur strategi kalian Dan cari momen pas untuk membunuh musuh tersebut ya Jadi jangan takut untuk menghadapi musuh teman-teman Jadi mungkin sekian dulu video dari saya Thanks for watching and see you next video guys Bye-bye Sampai jumpa